Presiden Jokowi Dodo menerima panitia seleksi calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH periode 2022-2007 di Istana Merdeka Jakarta. Setelah menggelar rapat dengan seluruh panitia seleksi BPKH, Presiden Jokowi mengapresiasi atas kinerja pansel yang telah menghasilkan 14 orang calon anggota Badan Pelaksana dan 10 orang calon anggota Dewan Pengawas BPKH periode 2022-2027. Dalam pertemuan tersebut, Presiden juga menanyakan seluruh rangkaian proses seleksi dari mulai pendaftaran hingga proses wawancara. Nantinya seluruh nama akan diserahkan Presiden ke DPR untuk menjalani uji kelayakan atau fit and proper test. Pansel lengkap 9 orang, terima Bapak Presiden dan Bapak Presiden pada saya memberikan apresiasi kepada seluruh anggota pansel yang sudah bekerja kurang lebih satu bulan penuh untuk bisa menghasilkan 14 calon anggota Badan Pelaksana dan 10 orang calon anggota Dewan Pengawas BPKH periode 2022-2027. Dan Bapak Presiden akan menyampaikan, terutama anggota Dewan Pengawas ke DPR untuk dilakukan fit and proper. Terima kasih.